Hai Bunda assalamualaikum hari ini aku mau berbagi resep jajanan unik enak buatnya mudah pasti disukai anak-anak yuk simak videonya hingga selesai langkah pertama disini aku siapkan granite cookware set il22a dari idealife dengan lapisan desain marmer anti lengket dan juga sudah bebas pfoa masukkan 250 gram telur puyuh atau sekitar 20 butir tambahkan air secukupnya nah ini tuh gagangnya bisa dilepas pasang jadi penyimpanannya lebih mudah dan hemat ruang rebus telur puyuhnya hingga mateng nah kalau sudah mateng bisa kita angkat masukkan ke dalam kotak atau tin wall seperti ini kemudian kita kocok-kocok nah ini tujuannya untuk mempermudah mengelupas kulitnya ya Bunda nah bisa dilihat ya Bunda ini udah gampang banget hasilnya cantik nggak ngikut bagian telurnya ya lakukan sampai telur puyuhnya habis nah jika sudah ini disisihkan dulu lanjut disini aku siapkan magnet knife holder il160c dari idealife ini juga bisa dijadikan telenan siapkan satu bungkus kulit lumpia atau spring roll dilepas-lepaskan satu persatu agar tidak menempel dan lebih mudah mengurai-nya nah jika sudah ini siap untuk dipotong untuk memotongnya aku pakai profesional knife set il163 dari idealife dipotong kecil tipis-tipis aja ya Bunda nah hasilnya seperti ini pindahkan ke dalam wadah nah ini disisihkan dulu lanjut siapkan wadah masukkan 6 sendok makan tepung bumbu serba guna 100 ml air kemudian diaduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata masukkan telur puyuh ke dalam adonan basah kemudian gulingkan di atas kulit lumpia yang tadi sudah kita potong-potong sambil ditekan-tekan agar menempel sempurna nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai telur puyuhnya habis nah jika sudah ini siap untuk digoreng goreng dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang untuk menggorengnya aku pakai deep fry pan cookware il24 dfp dari idealife jangan lupa dibalik agar matangnya merata kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan tandanya udah matang bisa kita angkat dan tiriskan deep fry pan ini sudah dilengkapi dengan rak peniris minyaknya jadi lebih praktis nah hasilnya seperti ini lanjut kita akan buat saus cocolannya siapkan blender masukkan 3 bawang putih 3 cabai rawit merah 5 cabai merah keriting dan sedikit air kalau mau lebih pedas boleh ditambah ya cabainya kemudian dihaluskan untuk menghaluskannya aku pakai glass electric blender set il220a dari idealife setelah bumbunya halus bisa kita matikan blendernya lanjut siapkan pan panaskan minyak secukupnya masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan kemudian ditumis sampai benar-benar matang dan tanak setelah matang dan tanak masukkan 200 ml air 5 sendok makan saus sambal 3 sendok makan saus tomat setengah sendok makan juga makan setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir kemudian dimasak sampai mendidih setelah mendidih masukkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air masak kembali sampai mendidih lepas dan mengental nah seperti ini cukup bisa kita matikan apinya pindahkan ke dalam wadah biarkan hingga hangat atau dingin agar lebih menarik telur puyuk crispy nya bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini lalu kita celupkan ke dalam saus yang tadi sudah kita buat atau bisa kita juga disiram di atas telur puyuk crispy nya nah hasilnya seperti ini siap untuk disajikan tekstur luarnya kriuk banget rasanya gurih manis pedes adu ini enak banget jangan lupa dicobain ya terima kasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati